Menurut terdakwa bahwasannya hanya manusia tidak beragama atau anti-agama yang memfitnah undangan ibadah sebagai hasutan kejahatan. Dan menurut saksi ahli pidana yang hadir di sidang ini, yaitu Dr. Dian Adriawan dalam sidang ini memberikan pandangan, beliau mengatakan hanya orang yang tidak waras yang menganggap kerumunan agama sebagai kejahatan. Analisa Yudis Pembuktian Unsur-unsur Tindak Bidana Bapak 5 Majelis Hakim Yang Mulia, Jaksa Penuntut Umum Yang Terhormat, hadirin penghujung sidang yang kami hormati. Pada babak 5 ini kami penasihat hukum terdakwa akan menyampaikan bagian yang menentukan dalam proses pembuktian, yaitu analisa Yudis terhadap unsur pasal yang didakwakan dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap di sidangan, sehingga didapatkan bukti-bukti material yang sesuai dengan hukum pembuktian sebagaimana yang diatur dalam pasal 184 KUHAB. Sebelum mengelolaikan unsur-unsur Tindak Bidana yang didakwakan, maka penasihat hukum terdakwa telah menyampaikan penegasan bahwa fakta-fakta dan hal-hal yang telah dikumulakan, dikemukakan dan diguraikan pada bab 1 pendahuluan bab 2 tentang dakwaan, bab 3 tentang pututan, dan bab 4 tentang fakta persidangan. Adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan oloran penasihat hukum terdakwa di dalam bagian ini, serta selanjutnya diambil alih secara notatis mutandis untuk membuktikan unsur-unsur Tindak Bidana pada bagian ini. Namun demikian, sebelum mengelolaikan unsur-unsur Tindak Bidana yang didakwakan, maka perkenalkan penasihat hukum terdakwa untuk memberikan oloran terkait ketidakcematan, ketidakjelasan, dan ketidaklengkapan surat dakwaan, jaksa penuntunan inlitis yang berakibatkan pada batalnya surat dakwaan, yaitu sebagai berikut. A. Dakwaan ke-1 Nibis in idem. Majelis Hakim yang mulia, penutup umum yang terhormat, hadirin pengunjung sidang yang akan menghormati. Asas Nibis in idem, menurut Wiyono Pro Jodhikwaho, dalam hukum yang berjudul asas-asas hukum pidana di Indonesia, halaman 160 artinya tidak dua kali dalam hal yang sama. Nibis in idem tidak hanya berlaku bagi seorang yang telah dihukum karena melakukan pindah pidana, tapi juga berlaku bagi orang dalam perkara pertama didebaskan, atau freispaar, atau dilepaskan dalam segala tuntutan, onslaah van rech van vrouwen. Asas Nibis in idem, dalam ketentuan pasal tujuan yang korup, eh, kawupi, mengatur bahwa kecuali dalam hal keputusan hakim, masih mungkin diulangi, orang tidak boleh ditanggup dua kali karena kebuatan yang oleh hakim Indonesia, terhadap dunia telah diadu, dengan keputusan yang menjadi tetap. Dalam artian didebaskan Indonesia termasuk juga hakim pengadilan suara kerja dan adat di tempat-tempat yang mempunyai pengadilan-pengadilan tersebut. Menutup keterangan ahli dokter Abdul Khamadhan, arti sebenarnya dari nebis in idem atau adalah nemo debet bis veksari. Tidak seorang pun atas perbuatan yang dapat digambil atau dibalayakan untuk kedua kalinya. Dasar pikiran atau rasio dari asas ini yakni, untuk menjaga matahabat dan untuk menjamin kepastian bagian yang telah mendapatkan keputusan. Pelayan asas nebis in idem menurut ahli dokter Lufi Hakim, telah melalui perusahaan makna, di mana asas nebis in idem juga berlaku terhadap suatu peristiwa hukum, di mana seseorang tidak dapat diberikan untuk dua kali sanksi badana. Bahwa ternyata berdasarkan fakta yang terungkap di kesedangan, terdapat terhadap perkara haku terbakau Habib Rezik Syihab, walau dikenakan sanksi denda administratif, dan telah membayar sanksi tersebut sebesar 50 juta rupa. Di kantor sekretariat LPI, pertambungan Jakarta Pusat pada hari Minggu, 15 November 2020, sebagaimana suhat sekeluan polisnya tambang terhadap seterusnya. Dalam suhat yang dikeluarkan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta tersebut, disebutkan bahwa yang menjadi landasan iudis atau insumen hukum atas sanksi denda administratif terhadap Habib Rezik Syihab dan FPI, yaitu 1. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta nomor 79 tahun 2020 tentang penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian coronavirus disease 2019 COVID-19. 2. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta nomor 80 tahun 2020 tentang pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar pada masa transisi menuju masa kesehat aman dan produktif. 2. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta yang menjadi landasan iudis atau insumen hukum atas penjatuhan sanksi denda administratif terhadap Habib Rezik Syihab merupakan peraturan-peraturan teknis pelaksana dari Peraturan Menteri Kesehatan nomor 9 tahun 2020. Dengan telah dibalikannya denda administratif sesuai dengan meregulasi pemerintah DKI Jakarta tersebut, maka menurut Ahli Dr. Abdul Khamid Ramadan, seharusnya tidak dapat dilakukan proses hukum berdasarkan postulat Nemo Debit Bis Feksari yang menjadi dasar tidak dapatnya dilakukan proses hukum ketika seseorang telah membahar denda administratif sebagaimana ditentukan oleh Pemprov DKI Jakarta pengenaan denda oleh Pemprov bermakna adanya pelanggahan sebagai malah prohibita atau malum prohibitum yang mengacu kepada perbuatan dan pegolong pelanggahan sebagaimana diatur dalam peraturan Gubernur. Pengenaan denda dimaksud tentu bukan dimaksudkan sebagai malah imse atau malah pese yaitu suatu perbuatan yang dianggap sebagai sesuatu kejahatan sebabkan karena diatur atau dilarang hukum positif atau undang-undang melainkan pada dasarnya perbuatan tersebut bertentangan dengan kewajaran moral dan pensipu masyarakat yang beradab bahwa dengan demikian maka sulat sepatutnya dan selayaknya terdakwa dinyatakan bebas atau vespah atau sedangnya dilepaskan dengan segala tuntutan penuntut umum B. Penalapan Pasal 160 KUHP Junto Pasal 93 Undang-Undang No. 6 tahun 2018 tentang karantina kesehatan dalam dakwaan ke-1 batal demi hukum Majelis Hakim Yang Mulia Penuntut Hukum yang terhormat hadirin penghujung sidang yang kami hormati bahwa dakwaan Pasal 160 KUHP tidak dapat didakwakan bersamaan dengan Pasal 93 Undang-Undang No. 6 tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan atau dengan kata lain dakwaan Pasal 160 KUHP tidak bisa dijuntuhkan atau dijadikan satu dakwaan dengan dakwaan ke-1 karena unsur-unsur Pasal 160 KUHP sangat berbeda dengan unsur-unsur Pasal 93 Undang-Undang No. 6 tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan dan juga ancaman hukuman dalam Pasal 160 KUHP berbeda dengan ancaman hukuman Pasal 93 Undang-Undang No. 6 tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan kedua pasal tersebut merupakan mempunyai unsur masing-masing dan juga mempunyai ancaman hukuman masing-masing yang tidak dimungkinkan untuk dijadikan satu dakwaan bahwa hal ini jelas jatuh dalam jurisprudensi tetap mahkamah agung RI No. 71 K garis miring KL garis miring 1968 dengan majelis hakim agung 1. Profesor Subukti 2. Askin Kusuma Atmaja 3. DH Lumban Raja bahwa untuk lebih jelas kami kutip jurisprudensi tetap mahkamah agung RI No. 71 K garis miring KL garis miring 1968 dari buku rangkuman jurisprudensi mahkamah agung RI cetakan kedua 1993 berbunyi dengan kaedah-kaedah agung sebagai berikut suatu surat tuduhan tindak pidana yang dirumuskan pasal 368 K WAP bersamaan sama bersama-sama unsur pasal penipuan 378 K WAP merupakan kesalahan yang sangat esensial yang menyebabkan tuduhan tersebut berpahal bahwa ada pun pertimbang hukum dari jurisprudensi tetap mahkamah agung RI No. 71 K garis miring KL garis miring 1968 tersebut kami kutip jurisprud bahwa dalam tuluhan dalam kami ulangi bahwa dalam tuduhan panel tidak jelas apakah yang dimaksud itu merupakan tindak pidana pembahasan dalam kurung pasal 368 K WAP atau merupakan tindak pidana penipuan dalam kurung pasal 378 K WAP karena dalam bagian pertama dari tuduhan panel dipergunakan perumusan undang-undang mengenai tindak pidana pembahasan kemudian dipakai unsur-unsur dari penipuan sebagai material handling hal mana merupakan suatu kesalahan yang esensial yang menyebabkan tubuhan primer batal berdasarkan urus pendisi tetap Mahkamah Agung RI nomor 71 garis miring KL garis miring 1968 tersebut di atas maka kami simpulkan bahwa yang membuat suat bakuan JPU tidak dibenarkan menggabung menggabungkan unsur-unsur delik pasal 160 KWAP dijuntuhkan dengan unsur-unsur delik pasal 93 undang-undang nomor 6 tahun 2018 tentang kekarantinan kesehatan karena mengandung kesalahan yang sangat esensial dan karenanya menyebabkan dakwaan ke-1 JPU kabur atau tidak jelas unsur-unsur sehingga sesuatu dakwaan ke-1 JPU harusnya dibatalkan dan batal demi hukum karena tidak memiliki sahas-sahat bagaimana dindukan pasal 143 selain terdapat pula pahalangan penggabungan dakwaan tindak bidana khusus digabungkan dengan tindak bidang umum hal ini telah diatur dalam muskudensi tetap mahkamah agung RI 0066K tanggal 10 Agustus 1983 berbunyi sebagai berikut menyatakan dakwaan yang didakwakan terhadap terdakwa sudar majid tersebut batal demi hukum sebagai pertimbangan dalam muskudensi tersebut mahkamah agung RI dalam pertimbangannya yaitu dalam putusan mahkamah RI menyatakan bahwa dakwaan didasarkan pada pasal 360 ayat A dihubungkan dengan pasal 50 A undang-undang lintas dan angkutan jalan maya perbuatan terdakwa mengenai hal tersebut seharusnya didakwakan sendiri-sendiri dengan demikian dakwaan tidak jelas dan oleh karenanya itu dakwaan tersebut harus dinyatakan batal hukum bahwa berdasarkan muskudensi Mahkamah Agung RI 66 GASM 1982 tentang 10 Agustus 1983 tersebut diatas maka semestinya dakwaan pasal 160 KWAP tidak dapat digabungkan dengan pasal 93 undang-undang nomor 6 tahun 2018 tentang kekarantinan kesehatan yang semestinya dakwaan pasal 160 KWAP dan dakwaan pasal 93 undang-undang nomor 6 tahun 2018 tentang kekarantinan kesehatan seharusnya didakwakan sendiri-sendiri sedangkan dakwaan ke-1 JPU telah menggabungkan atau menghubungkan dakwaan di dasarkan pasal 160 KWAP dijuntuhkan dengan pasal 9 undang-undang nomor 6 tahun 2018 tentang kekarantinan kesehatan menjadi satu dakwaan yaitu dakwaan ke-1 menurut pendapat Tuf Muzakir antara kelompok tindak pidana dalam buku 2 KWAP dan buku 3 KWAP dan dalam undang-undang di KWAP yang membuat hukum pidana tidak dapat dihubungkan atau dijuntuhkan karena masing-masing diancam dengan pidana sendiri tidak berhubungkan atau menjuntuhkan pasal 19 KWAP juntuh pasal 93 undang-undang nomor 6 tahun 2018 tentang kekarantinan kesehatan karena pasal 19 KWAP sudah diancam dengan pidana penjara paling atau pidana penjara paling pidana denda paling banyak 100 juta rupiah kedua pasal tersebut yakni pasal 160 KWAP dan dalam kurung undang-undang pidana umum tidak dapat didakwakan bersamaan dengan pasal 93 undang-undang nomor tahun 2018 tentang kekarantinan kesehatan dalam kurung undang-undang pidana khusus dan karenanya suat dakwah JPU yang mendakwakan terdakwah Muhammad Zizik Syab dengan melanggar pasal 160 Junto pasal 93 undang-undang nomor 6 tentang kekarantinan kesehatan adalah batal demi hukum C rumusan dakwaan kelima melanggar asas non-retroaktif Majelis Hakim Yang Mulia penuntut hukum yang terhormat dan pengunjung sidang yang terhormati dalam dakwaan kelima terdakwah Habib Prosek Syir didakwah telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 82A ayat 1 Junto 59 ayat 3 Ruf C dan D undang-undang LI nomor 16 tahun 2017 tentang penatapan Papu nomor 2 tahun 2017 tentang perubahan atas undang-undang nomor 17 tahun 2013 tentang organisasi masyarakat menjadi undang-undang Junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KWAP Junto pasal 10 KWAP Junto pasal 35 ayat 1 KWAP pasal 59 ayat 3 undang-undang ormas menyebut lawangan terhadap ormas dalam hal sebagai bukut A melakukan tindakan pengusuhan terhadap suku agama rest atau gorengan B melakukan penyalahunan penistahan atau penolahan terhadap agama yang dianud di Indonesia C melakukan tindak kekerasan mengganggu ketertuan dan ketertuan umum atau merusak fasilitas umum dan fasilitas sosial dan melakukan kegiatan yang menjadi tugas dan meronan penegak hukum sesuai dengan ketentuan peratuan undang-undangan tim penasih hukum terdakwa sependapat dengan keterangan tertulis ahli dokter Abdul Khair Ramadan yang menyatakan rumusan pasal 59 huruf C dan D tidak dapat dihubungkan dengan perkara pertandaan surat keputusan bersama atau SKB nomor 220 strip 4780 tahun 2020 nomor M HH strip 14 titik HH titik 05 titik 05 tahun 2020 nomor 690 tahun 2020 nomor 264 tahun 2020 nomor KB garis miring 3 garis miring 7 garis miring kami ulangi nomor KB garis miring 3 garis miring 12 garis miring 2020 nomor 320 tahun 2020 tentang larangan kegiatan penggunaan simbol dan atribut serta penghentian kegiatan font pemilik islam tidak dapat dijadikan dalil penerapan pasal 82a ayat 1 jumto pasal 59 ayat 3 hofse dan d undang-undang ormas hal ini karena SKB tersebut ditebitkan pada tanggal 30 Desember 2020 sedangkan peristiwa hukum yang didakwakan terhadap terdakwa HB Syihab terjadi pada tanggal 14 November 2020 dengan demikian alasan alas hukum SKB yang menjadi dasar dakwaan kelima JPU tidak sah dan tidak dapat diberlakukan suruh terhadap dugaan tindak pidana dakwaan kelima imilitis dan kadangnya suruh dakwaan JPU mendakwa terdakwa Muhammad Syihab dengan pelanggar yang dengan melanggar pasal 82a ayat 1 jumto 59 ayat 3 hofse dan d undang-undang RI nomor 16 tahun 2017 tentang pendatapan perpu nomor 2 tahun 2017 tentang perubahan atas undang-undang nomor 17 tahun 2013 tentang organisasi masyarakat menjadi undang-undang jumto pasal 55 ayat 1 ke 1 kawap jumto pasal 10 hofd kawap jumto pasal 35 ayat 1 kawap adalah batal demi hukum saya lanjutkan majlis hakim dengan pasal yang didakwakan jaksa penuntut umum majlis hakim yang mulia penuntut umum yang terhormat hadirin pengunjung sidang yang kami hormati bahwa di dalam surat dakwaan yang diajukan oleh penuntut umum tentang pasal tentang pasal yang didakwakan jaksa penuntut umum majlis hakim yang mulia penuntut umum yang terhormat hadirin pengunjung sidang yang kami hormati bahwa di dalam surat dakwaan yang diajukan oleh jaksa penuntut umum dalam perkara dalam perkara akwe merupakan dakwaan kombinasi yang terdiri dari lima dakwaan sebagai berikut A. titik satu dakwaan ke satu dari surat dakwaan penuntut umum adalah mengenai perbuatan sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 160 K UHP Junto pasal 95 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 6 tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan Junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KHP A. strip 2 dakwaan kedua dari surat dakwaan penuntut umum adalah mengenai perbuatan sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 216 ayat 1 KHP Junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KHP A. strip 3 dakwaan ketiga dari surat dakwaan penuntut umum adalah mengenai perbuatan sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 93 Undang-Undang nomor 6 tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan Junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KHP A. 4 dakwaan ke 4 dan surat dakwaan penuntut umum adalah mengenai perbuatan sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia nomor tahun 1984 tentang wabah penyakit menular Junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KHP A. Dakwaan kelima dari surat dakwaan penuntut umum adalah mengenai perbuatan sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 82 ayat 1 Junto pasal 59 ayat 3 huruf C dan D Undang-Undang Republik Indonesia nomor 16 tahun 2017 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 2 tahun 2017 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 17 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan menjadi Undang-Undang Junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KHP Junto pasal 10 huruf B KHP Junto pasal 35 ayat 1 KHP Analisa dakwaannya menurut jaksa penuntut umum bisa dibuktikan Majelis Hakim yang mulia penuntut umum yang terhormat Hakim hadirin penunjung sidang yang kami hormati berdasarkan pendapat dari jaksa penuntut umum sebagaimana diatur surat tuntutan requisitor yang disajikan dalam register perkara akut pada halaman 318 ternyata hanya 2 dakwaan yang menurut pendapat jaksa penuntut umum dapat dibuktikan yaitu dakwaan pertama dan dakwaan kelima dakwaan pertama dari surat dakwaan penuntut umum adalah mengenai perbuatan sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 160 KHP yuto pasal 93 undang-undang Republik Indonesia nomor 6 tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan yuto pasal 55 ayah 1 ke 1 KHP dakwaan pertama tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa dakwaan pertama dari surat dakwaan jaksa penuntut umum adalah mengenai perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana ketentuan pasal 160 KHP yuto pasal 98 undang-undang Republik Indonesia nomor 6 tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan yuto pasal 55 ayah 1 ke 1 KHP pasal 160 KHP barang siapa di muka umum dengan lisan atau tulisan menghasut supaya melakukan perbuatan pidana melakukan kekerasan terhadap penguasa umum atau tidak menuruti baik ketentuan undang-undang maupun perintah jabatan yang diberikan berdasarkan ketentuan undang-undang diancam dengan pidana penjara paling lama 6 tahun atau pidana denda paling banyak 4.500 rupiah unsur AAD4 unsur setiap orang unsur setiap orang adalah siapa saja sebagaimana subjek hukum dari suatu tindak pidana dimana setiap orang baik laki-laki atau perempuan tanpa membedakan jenis kelamin dapat merupakan subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang sehat akal pikirannya tidak cacat mental serta mampu mempertanggungjawabkan atas perbuatan yang didakwakan kepadanya AAD5 unsur tidak mematuhi unsur tidak mematuhi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat 1 dan atau menghalang-halangi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan menyebabkan kedaruratan kesehatan masyarakat A6 unsur yang melakukan yang menyuruh yang menyuruh melakukan yang turut serta melakukan selanjutnya dakwaan kelima tidak terbukti secara sah dan meyakinkan majlis hakim yang mulia penuntut umum yang terhormat hadirin pengunjung sidang yang kami hormati bahwa dakwaan kelima dari surat dakwaan penuntut umum adalah mengenai perbuatan sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 82A ayat 1 Junto pasal 59 ayat 3 huruf C dan D Undang-Undang Republik Indonesia nomor 16 tahun 2017 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 2 tahun 2017 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 17 tahun 2013 tentang organisasi kemasyarakatan menjadi undang-undang Junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP Junto pasal 10 huruf B KUHP Junto pasal 35 ayat 1 KUHP dilanjutkan menurutkan saya saya lanjutkan yang mulia bahwa berdasarkan analisis tim penasihat hukum terdakwa unsur tindak pidana dalam dakwaan kelima tidak terbukti secara sah dan meyakinkan yang mana hal ini dapat dibuktikan berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut bahwa tim penasihat hukum terdakwa sependapat dengan keterangan tertulis Dr. Hoi Ramadhan yang menyatakan rumusan pasal 59 huruf C dan huruf D sebagaimana yang didakwakan oleh penduduk umum tidak dapat dihubungkan dengan perkara pertamburan surat keputusan bersama tentang larangan kegiatan penggunaan simbol dan atribut serta penghentian kegiatan front pembelai Islam tidak dapat dijadikan dalil penerapan pasal 82A ayat 1 Junto pasal 59 ayat 3 huruf C dan D Undang-Undang Ormas hal ini karena SKB tersebut diterbitkan pada tanggal 30 Desember 2020 sedangkan peristiwa hukum yang didakwakan terhadap terdakwa Habib Rizik Syihab terjadi pada tanggal 14 November 2020 dengan demikian alas hukum SKB yang dijadikan dasar dakwaan kelima JPU ini tidak sah dan tidak dapat diberlakuan surut terhadap dugaan tindak pidana pada dakwaan kelima inlitis hal ini sebagaimana dikuatkan oleh keterangan ahli dokter Refli Harun bahwa terhadap unsur 82A ayat 1 junta pasal 59 ayat 3 huruf C dan D bahwa setiap orang yang menjadi anggota dan atau pengurus Ormas yang dengan sengaja secara langsung atau tidak langsung melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 59 dan seterusnya tidak terbukti secara dan meyakinkan serta terbantahkan berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan sebagaimana analisis fakta persidangan bagian 4 nota pembelaan penasehat hukum terdakwa sebagai berikut bahwa berdasarkan ketentuan pasal 83A undang-undang nomor 16 tahun 2017 menyebutkan bahwa peraturan pemerintah perganti undang-undang ini mulai berlaku semua peraturan pengundang-undangan yang merupakan pelaksana dari undang-undang nomor 17 tahun 2013 tentang organisasi kemasyarakatan dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam peraturan pengundang-undangan ini bahwa peraturan pelaksanaan dari undang-undang nomor 17 tahun 2013 adalah peraturan pemerintah republik indonesia nomor 58 tahun 2016 tentang pelaksanaan undang-undang nomor 17 tahun 2013 tentang organisasi kemasyarakatan bahwa di dalam ketentuan pasal 58 dan pasal 59 PP nomor 58 tahun 2016 yang menyebutkan pasal 58 pemerintah dan atau pemerintah daerah sesuai lingkup tugas dan kewenangan yang menjatuhkan sanksi administratif kepada ormas yang melanggar kewajiban dan larangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 dan pasal 59 undang-undang sebelum menjatuhkan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pemerintah dan atau pemerintah daerah terlebih dahulu melakukan upaya persuasif upaya persuasif sebagaimana dimaksud pada ayat 2 berupa pemanggilan pengurus ormas untuk dimintai klarifikasi menyampaikan kepada ormas bahwa pelanggaran yang dilakukan merupakan tindakan yang bertentangan dengan peraturan undang-undangan meminta kepada ormas untuk tidak mengulangi pelanggaran meminta pengurus ormas untuk menjaga ketertiban umum serta persatuan dan kesatuan bangsa meminta kepada ormas untuk mematih peraturan pendang-undangan bahwa berdasarkan ketentuan pasal 58 PP nomor 58 tahun 2016 tersebut seharusnya bentuk pemberian sanksi terhadap ormas yang melanggar ketentuan pasal 59 undang-undang nomor 16 tahun 2017 Junto undang-undang nomor 17 tahun 2013 adalah melalui sanksi administratif dan bukan sanksi pidana dan sebelum pengenangan sanksi administratif pun harus dilakukan terlebih dahulu upaya persuasif terhadap ormas yang diduga melanggar-pelanggar pasal 59 undang-undang nomor hal ini senada dengan prinsip ultimum remedium yang bermakna sanksi pidana adalah upaya terakhir ketika upaya pengenangan sanksi administratif tidak berhasil membuat efek jerah dan di persidangan terbukti jaksa penuntut umum tidak pernah melakukan upaya-upaya persuasif dan pengenangan denda administratif terhadap terdakwa sehingga pengenangan sanksi pidana terhadap terdakwa dalam perkara ini adalah bentuk perbuatan melanggar hukum dan patut diduga sebagai upaya kriminalisasi terhadap diri terdakwa bahwa unsur setiap orang menjadi anggota dan atau pengurus ormas tidak bisa dipenuhi dan tidak terbukti karena subjek hukum yang dapat dimintakan pertanggung jawaban secara pidana terbatas atau limitatif hanya terhadap anggota dan pengurus ormas bahwa dalam surat tuntutannya halaman 333 jaksa penuntut umum menyatakan bahwa terdakwa di dalam ormas EPI pertanggal 3 Mei 2015 berkedudukan sebagai imam besar sementara itu berdasarkan surat keputusan imam besar surat keputusan imam besar Dewan Pimpinan Prontumbela Isam nomor 009 SKDPP Garing IB Garing Strip DPP EPI Garing 2 Romawi Garing 1434 Hijriah tentang penetapan suku organisasi pengurus OPI ditetapkan sebagai dan seterusnya bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas dihubungkan dengan ketentuan pasal 8 2 ayat 1 maka jelas dan terang bahwa terdakwa yang berkedudukan sebagai imam besar dan yang menerbitkan keputusan penetapan struktur pengurus bukanlah pengurus EPI maupun bukan anggota EPI pengurus adalah yang melakukan pengurusan ORMAS dan bertindak mewakili untuk dan atas nama ORMAS dan dengan demikian setiap orang yang menjadi anggota dan atau pengurus ORMAS tidak terpenuhi dan tidak terbukti bahwa unsur dengan sengaja dan secara langsung dan tidak langsung melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 ayat 3 huruf C dan huruf D mencaratkan adanya kesengajaan dalam melakukan tindak pidana pasal 59 ayat 3 huruf C dan D menurut penjelasan pasal 82 ayat 1 yang dimaksud dengan sengaja adalah niat atau kesengajaan dalam bentuk apapun untuk itu kesengajaan telah nyata dari adanya persiapan perbuatan sudah dapat dipidana dan ini sebagai perluasan adanya percobaan pembantuan atau pembukatan jahat yang dimaksud dengan secara langsung atau tidak langsung adalah pernyataan pikiran atau kegiatan ormas yang sejak pendaftaran untuk disahkan sebagai badan hukum atau bukan badan hukum telah memiliki niat jahat mensreya atau witikat baik yang tergandung di baik pernyataan tertulis pengakuan sebagai ormas yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang dinyatakan dan tercantum di dalam anggarasan dasar ormas namun di dalam kegiatannya terkandung pikiran atau perbuatan yang bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar sikap batin seseorang yang melakukan pelanggaran hukum yaitu pelaku pemiliki sikap batin yang jahat yang dilaksanakan dengan cara melanggar hukum pidana sikap batin yang jahat tersebut diwujudkan dalam bentuk perbuatan maka perbuatan tersebut dilakukan secara sengaja untuk melakukan perbuatan pidana guna mencapai niat jahatnya berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan terbukti bahwa tidak berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan 1. Tidak adanya perbuatan mencegah menghalang-halang atau menggagalkan petugas sebagaimana dikuatkan keterangan saksi Perikson Tampu Bolon yang merupakan kasat Intel Kampolres Metro Jakarta Pusat Heruno Pianto Kampolres Metro Jakarta Pusat Dr. Bayu Megantara PNS PM Pro DKI X Wali Kota Jakarta Pusat Rustian dan selanjutnya adanya upaya penerapan protokol kesehatan dalam acara maulid Nabi Muhammad dan pernikahan putri terdakwa di Petamburan sebagaimana dikuatkan dengan keterangan saksi Heruno Pianto Rustian dan seterusnya tidak adanya perbuatan menghalangi pelaksanaan penanggulan wabah sebagaimana dikuatkan dengan keterangan saksi Heruno Pianto Rustian Kurnianto saksi Jeki Mareno Bayu Megantara dan seterusnya dengan demikian unsur-unsur pasal 82 ayat 1 Junto pasal 59 ayat 3 huruf C dan D tidak terpenuhi dan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa terhadap tuntutan jaksa penuntut umum yang meminta untuk mencabut hak terdakwa dalam memegang jabatan dalam organisasi adalah bentuk pelanggaran hak konstitusional sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 28 E ayat 3 undang-undang 1945 setiap orang berhak atas kebebasan berserikat berkumpul dan mengeluarkan pendapat berdasarkan keahliannya Dr. Epli Harun sebagai ahli berpendapat bila ada keinginan pemerintah untuk semua untuk semua organisasi masyarakat yang ada di Indonesia itu terdaftar akan tetapi tentu yang berbadan hukum yang paling mudah terdaftar akan tetapi banyak ormas-ormas yang tidak membutuhkan itu misalkan ormas yang tidak berbicara tentang idealisme tapi hanya berbicara hobi saja karena itu SKT itu bukan menentukan ormas itu legal atau tidak sah atau tidak bisa melakukan kegiatan atau tidak SKT dibutuhkan seandainya dalam dua perspektif organisasi mau organisasi satu organisasi mau mencari keuntungan dari negara dua perspektif dari negara memiliki administratif yang baik seperti berkegiatan apa masih aktif atau tidak dan lain-lain akan tetapi hal tersebut tidak menunjukkan ketika suatu organisasi tidak terdaftar mereka tidak boleh berkegiatan karena ini merupakan bagian dari hak konstitusional setiap warga negara berhak atas kebebasan berserikat berkumpul dan mengeluarkan pendapat bahwa terhadap tuntutan jaksa penutup umum yang meminta kepada majlis hakim yang meminta untuk melarang penggunaan atribut dan simbol EPI yang di dalam perkara ini tidaklah tepat dan menimbulkan kerancuan hukum karena proses pidana yang sedang berlangsung ini menunjukkan proses pidana terhadap persorangan dan bukan proses pidana terhadap lembaga atau korporasi pelarangan penggunaan atribut dan simbol EPI sudah dilakukan melalui penerbitan SKB Menteri sehingga seharusnya jaksa penutup umum sudah merasa cukup dengan itu tuntutan untuk melarang penggunaan atribut dan simbol EPI dalam perkara ini semakin menunjukkan bahwa pelarangan kegiatan EPI melalui SKB Menteri tidak sesuai dengan due process of law bahwa permintaan jaksa penutup umum untuk dilarang melakukan kegiatan penggunaan simbol dan atribut terkait EPI tidak pada tempatnya bahwa kemenangan peradilan umum untuk menentukan suatu ormas itu dicabut oleh Undang-Undang Republik Indonesia nomor 16 tahun 2017 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang tentang perubahan atas undang-undang nomor 17 tahun 2013 tentang organisasi kemasyarakatan menjadi undang-undang menurut perpupelarangan dan pembubaran ormas merupakan kewenangan kementerian terkait yang bentuknya dalam keputusan tata usaha negara sehingga bila terjadi keberatan katun tersebut adalah kewenangan PT UN untuk memutuskan jaksa penuntut umum mengatakan asas ormas wajib berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 1945 sedangkan menurut undang-undang nomor 17 tahun 2013 ormas ormas tidak wajib mencantumkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai asas melainkan tidak boleh bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 pandangan ini dikuatkan juga dengan keterangan ahli ahli berpendapat tentu tafsir yang paling mudah untuk mentafsirkan undang-undang adalah tidak boleh keluar dari teks itu salah satu perspektif penafsiran jika kita berbicara teks disitu dikatakan asas itu tidak boleh bertentangan dengan Pancasila artinya tidak harus Pancasila akan tetapi tidak boleh bertentangan dengan Pancasila karena jika dimaksud dari pembentukan undang-undang itu harus Pancasila maka harus dinyatakan tegas jadi asas organisasi itu Pancasila tidak mungkin dalam sejarah sejarah ini Islam bertentangan dengan Pancasila atau Pancasila bertentangan dengan Islam karena nilai-nilai Islam dimasukkan ke dalam Pancasila termasuk nilai ketuhanan yang Maha Esa terkait SKT-EPI belum disetujuinya permohonan SKT-EPI berdasarkan fakta persidangan bukan karena asas dan visi yang dianut oleh EPI melainkan kurangnya persyaratan mencantumkan mekanisme penyelesaian sengketa internal organisasi bahwa menurut ketentuan Perbu Ormas Ormas Keagamaan wajib mengantongi rekomendasi dari Kementerian Agama dalam upaya mendapatkan rekomendasi tersebut berdasarkan fakta persidangan berdasarkan keterangan terdakwa Kementerian Agama mengutus tim peneliti untuk meneliti ajaran yang dianut EPI serta visi dan misi EPI hal ini membuktikan bahwa Kementerian Agama Republik Indonesia selaku lembaga yang memiliki kualifikasi untuk menilai paham keagamaan EPI tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 berdasarkan urayan fakta persidangan di atas bagaimana keterangan dari ahli Dr. Repli Harun dan adanya bukti surat rekomendasi dari Kementerian Agama menganulir permohonan jaksa penelitut umum atas pembuktian yang jelas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan sehingga sudah selayaknya majlis hakim yang memeriksa perkara akua untuk menolak permohonan jaksa penelitut umum atau setidaknya mengesampingkan permohonan jaksa penelitut umum tersebut dengan demikian maka dengan tidak terpenuhinya ketentuan pasal 82A ayat 1 junta pasal 69 ayat 3 huruf C dan D maka tim penasihat hukum terdakwa tidak perlu lagi membuktikan unsur pasal 55 ayat 1 KUHP dan selanjutnya berkesimpulan dakwaan kelima tidak terbukti secara sah dan meyakinkan sehingga karenanya tim penasihat hukum terdakwa mohon kepada majlis hakim yang mulia membebaskan terdakwa dari dakwaan kelima saya lanjutkan yang mulia dakwaan kedua dakwaan ketiga dakwaan keempat tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa mengutip pendapat dari Ramelan mantan jaksa agung tidak pidana khusus dalam buku yang berjudul hukum acara pidana teori dan implementasi pada halaman 162 disebutkan yaitu dengan memerhatikan ketentuan undang-undang mengenai syarat-syarat surat dakwaan maupun pengalaman praktek dapat dikatakan bahwa surat dakwaan adalah suatu surat atau akta dalam bahasa Belanda disebut dan seterusnya yang memuat undang-undang perbuatan atau fakta yang terjadi orang mana akan mengembarkan atau menjelaskan unsur-unsur yuridis dari pasal-pasal tindak pidana yang dilanggar bahwa berdasarkan ketentuan pasal 193 ayat 1 kitab undang-undang hukum acara pidana menyebutkan jika pengadilan berpendapat dengan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya maka pengadilan menjatuhkan pidana kepadanya bahwa dengan demikian majelis hakim dalam memutus perkara berdasarkan pada surat dawaan jaksa bukan pada surat tuntutan sehubungan dengan itu M. Yahya Harahab dalam buku membahasan bermasalahan KUHP pemeriksaan sidang pengadilan banding kasasi dan peninjuan kembali halaman 354 menyatakan pemidanaan berarti terdakwa dijatuhi hukuman pidana sesuai dengan ancaman yang ditentukan dalam pasal tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa berkaitan dawaan ke-1 sampai dengan dawaan ke-4 adalah dawaan alternatif maka dengan tidak terbukti dawaan ke-1 maka di dalam nota pembelaan ini tim penasihat hukum selanjutnya akan menguraikan pembuktikan unsur-unsur dawaan ke-2 dawaan ke-3 dan dawaan ke-4 sebagai berikut dawaan ke-2 dari surat dawaan menuntut umum adalah mengenai perbuatan sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 216 ayat 1 KUHP junta pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP dawan ke-3 dari surat dawan penuntut umum adalah mengenai perbuatan sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 93 undang-undang nomor 6 tahun 2018 tentang kekaran binaan kesehatan junta pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP dawan ke-4 dari surat dawan penuntut umum adalah mengenai perbuatan sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 14 ayat 1 undang-undang Republik Indonesia nomor 4 tahun 1984 tentang wabah menyakit menular junta pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP 1 dawan ke-2 dawan ke-2 dari surat dawan penuntut umum adalah mengenai perbuatan sebagaimana diantur dan diancam dalam pasal 216 ayat 1 KUHP junta pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP pasal 216 secara lengkap menyebutkan dan seterusnya unsur pasal 216 ayat 1 KUHP 1 barang siapa 2 dengan sengaja tidak tidak menuruti perintah atau permintaan yang dilakukan menurut undang-undang 1 oleh pejabat yang tugasnya mengawasi sesuatu atau 2 oleh pejabat berdasarkan tugasnya demikian pula yang diberi kuasa untuk mengusut atau memeriksa tindak pidana 3 demikian pula barang siapa dengan sengaja A mencegah B menghalang-halangi atau C menggagalkan tindakan guna menjalankan ketentuan undang-undang yang dilakukan oleh salah seorang pejabat tersebut bahwa ketentuan pasal 216 KUHP ditujukan kepada A orang yang telah sengaja tidak menuruti perintah atau permintaan yang dilakukan oleh 1 pejabat yang tugasnya melakukan pengawasan atau pengawas dan 2 tugas melakukan penyelidikan dan penyidikan dan B orang yang dengan sengaja mencegah menghalang-halangi atau menggagalkan tindakan guna menjalankan ketentuan undang-undang yang dilakukan oleh salah seorang pejabat penyelidik penyidikan yang sudah menggunakan pemenangnya menurut undang-undang bahwa unsur-unsur pasal 216 ayat 1 KUHP junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP tidak terpenuh dan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan hal ini dapat dibuktikan sebagai berikut 1 mengundang beringatan maulut nabi muhammad sallallahu alaihi wassalam dan pernikahan bukan hasutan untuk melakukan kejahatan sebagaimana dikuatkan keterangan saksi budi cahyono kepala kepolisian sektor tebet tamam cecep sutisna dan keterangan ali dokter abdulhoi ramadhan dokter dian adriawan dokter muhammad lutfi hakim dokter frans asisi datang 1 1 titik 2 tidak terbukti adanya klas terbaru penyebaran koronavirus akibat acara peringatan maulut nabi muhammad sallallahu alaihi wassalam dan pernikahan putri terdakwa di petamburan yang menyebabkan kedaruratan kesehatan masyarakat sebagaimana dikuatkan keterangan saksi heru novianto indra murianto muhammad budi hidayat widi asti dokter muhammad lutfi hakim dokter tonang di arianto sebagai ahli 1.3 tidak adanya perbuatan mencegah menghalang-halangnya atau menggagalkan petugas sebagaimana dikuatkan oleh keterangan saksi ferikson heru dokter bayu megantara rustian sabdo arifin setianto yainal arifin haris ubaidillah maman dan ahli dokter abdulhoi ramadhan dokter dian adriawan dokter muhammad lutfi hakim dan dokter fans asisi datang 1.4 adanya upaya penerapan protokol kesehatan dalam acara maulid nabi muhammad sallallahu alaihi wassalam dan pernikahan putri terdakwa di petamburan sebagaimana dikuatkan keterangan saksi heru rustian sabdo bayu ceki stianto ali alhamid zainal arifin haris ubaidillah ali alwi idrus alhabsi maman suryadi dan keterangan ali dokter tonang dui ardianto berikut kemudian kita tambahkan bukti-bukti dan seterusnya 1.4 tidak adanya perbuatan menghalangi pelaksanaan penanggulangan wabah sebagaimana dikuatkan keterangan saksi heru rustian sabdo saksi jeki mareno dokter bayu megantara saksi setianto ali alhamid zainal arifin haris ubaidillah ali awi idrus alhabsi maman suryadi dan keterangan dak terdakwa dan juga surat berupa dan seterusnya tidak adanya larangan kegiatan suatu ormas dengan menggunakan logo atribut simbol dan identitasnya meskipun ormas tersebut tidak terdaftar sebagaimana dikuatkan keterangan saksi abda ali dan keterangan ahli dokter refli harun 1.7 terdakwa dan dpp fpi telah memenuhi sanksi denda sehingga tidak perlu lagi mendapatkan sanksi bidana sebagaimana dikuatkan keterangan saksi dokter bayu megantara dokter randes arifin ali dan ahli dokter abdul hayram dan ahli dokter refli harun 1.4 surat dari pemerintah provinsi di jakarta satuan pamung keraja selaku selaku 11 covid 19 dengan nomor dan seterusnya perial pemberian sanksi denda administratif yang ditujukan kepada 1. habib muhammad rizik shihab selaku penyelenggara pernikahan 2. front pembelah islam selaku panitia penyelenggara mulut nabi muhammad selaw 1.9 surat pemerintah provinsi daerah khusus ibu kota jakarta badan pengelolaan keuangan daerah nota penerimaan denda surat dadaran bersifat internal tidak mengikat cara umum dan tidak bisa dijadikan sebagai dasar pemidanaan sebagaimana dikuatkan oleh dokter refli harun 1.11 pelanggaran terhadap protokol kesehatan bukan kejahatan sebagaimana dikuatkan oleh keterangan dokter refli harun 1.12 bahwa dengan demikian maka terdakwa tidak terbukti dengan sengaja tidak meneruti perintah atau permintaan yang dilakukan menurut undang-undang oleh pejabat yang tugasnya mengawasi sesuatu atau yang tugasnya maupun diberi kuasa untuk mengusut atau memeriksa perbuatan pidana demikian pula barang siapa dengan sengaja mencegah menghalang-halangi atau menggagalkan tindakan guna menjalankan ketentuan undang-undang yang dilakukan oleh salah satu pejabat tersebut sehingga selanjutnya mohon dakwaan kedua dinyatakan tidak terpenuhi dan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan dan selanjutnya membebaskan terdakwa dari dakwaan kedua dakwaan ketiga bahwa di dalam dakwaan ketiga jaksa penuntut memaksudkan ketentuan pasal 93 undang-undang 6 tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan yang menyebutkan 1. setiap orang 2. tidak mematuhi tidak mematuhi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat 1 dan atau menghalang-halangi dan seterusnya bahwa unsur-unsur pasal 93 di atas telah diurekan dalam pembuktian dakwaan ke 1 dan telah dinyatakan tidak terpenuhi dan tidak terbukti untuk itu untuk itu orian pasal 93 dakwaan ke 1 tidak akan diurekan kembali dalam dakwaan ketiga ini melainkan orian tersebut diambil alih secara mutatis mutandis dalam dakwaan ketiga ini dan oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan ini tidak terbukti maka kami tidak perlu lagi membuktikan unsur-unsur pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dengan demikian unsur-unsur dakwaan ketiga tidak terpenuhi dan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan sehingga karenanya tim penasihat hukum terdakwa mohon kepada majelis hakim yang mulia membebaskan terdakwa dari dakwaan ketiga tiga dakwaan keempat dakwaan keempat dari surat dakwaan penuntut umum adalah mengenai perbuatan sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 4 tahun 1984 tentang wabah penyakit menular junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP pasal 14 ayat 1 ke 1 Undang-Undang nomor 4 tahun 1985 menyebutkan dan seterusnya bahwa unsur utama atau pokok dari pasal 14 ayat 1 ini adalah dengan sengaja menghalangi pelaksanaan penanggulangan wabah yang mana syarab pokok telah dibuktikan di dalam urean dawan ke 1 maupun dawan ke 2 dan telah dinyatakan tidak terpenuh dan tidak terbukti telah melakukan untuk penasihat hukum tidak akan menguraikan kembali unsur-unsur pasal 14 ayat 1 sebagaimana dawan ke 4 melainkan urean tersebut dalam dawan ke 1 dan dawan ke 2 diambil teralih secara secara mutatis mutandis dalam dawan ke 4 ini dan oleh karena salah satu unsur dalam dawan ini tidak terbukti maka kami tidak perlu lagi membuktikan unsur-unsur pasal 55 ayat 1 ke 1 kau HP dengan demikian unsur-unsur dawan ke 4 tidak terpenuhi dan tidak terbukti secara seah dan meyakinkan sehingga karenanya tim penasihat hukum terdakwa mohon kepada majelis hakim yang mulia membebaskan terdakwa dari dawan ke 4 kesimpulan majelis hakim yang mulia jaksa penuntut umum yang kami hormati pengunjung sidang yang juga kami hormati bahwa berdasarkan norma pasal 183 kau HP telah diatur secara jelas mengenai metode penjatuhan pidana yaitu sekurang-kurangnya 2 alat bukti yang sah dan dari 2 alat bukti tersebut majelis hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana tersebut benar-benar terjadi dan berlakunya adalah terdakwa oleh karena karenanya haruslah terlebih dahulu yang dikedepankan adalah terbuktinya berbuatan tersebut secara sah baru kemudian majelis hakim yang mulia dapat meyakini perbuatan dilakukan oleh terdakwa tidak bisa proses pembuktian tersebut diyakini terlebih dahulu peristiwanya lalu dicari melalui alat bukti yang ada penting juga untuk kita jadikan pedoman bahwa pembuktian dengan menggunakan alat bukti tersebut haruslah diperoleh dengan cara yang sah apabila alat bukti tersebut diajukan oleh JPU tanpa melalui proses yang sah artinya tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang maka hal tersebut berarti alat bukti yang tidak sah sehingga tidak dapat dijadikan dasar dalam memutuskan pidana dari penjelasan dari penjelasan kami pada bab terdahulu telah terang dan jelas bahwa baik dari alat bukti keterangan saksi alat bukti keterangan ahli alat bukti surat petunjuk maupun keterangan terdakwa tidak ada satupun alat bukti tersebut yang membuktikan bahwa telah terjadi tindak pidana penghasutan dalam perkara akul dan oleh karena alat bukti yang terungkap di persidangan tidak mampu membuktikan peristiwa pidana maka sudah tentu tidak dapat diakini kebenarannya bahwa telah terjadi tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa Mohrizik alias Habib Muhammad Rizik Sihab berdasarkan uraian yang telah kami sampaikan dari bab 1 sampai dengan bab 6 kami selaku penasihat hukum terdakwa sampai pada kesimpulan dan memohon kepada majelis hakim yang mulia agar berkenan memberikan putusan dalam perkara ini yaitu sebagai berikut 1 menyatakan terdakwa Mohrizik alias Habib Muhammad Rizik Sihab tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak bidana sebagaimana didakwakan penuntut umum dalam dakwaan ke-1 dakwaan ke-2 dakwaan ke-3 dakwaan ke-4 dan dakwaan ke-5 2 membebaskan terdakwa Mohrizik alias Habib Muhammad Rizik Sihab oleh karena itu dibebaskan dari segala dakwaan 3 memerintahkan terdakwa Mohrizik alias Habib Muhammad Rizik Sihab segera dibebaskan dari tahanan 4 memulihkan hak-hak terdakwa Mohrizik alias Habib Muhammad Rizik Sihab dalam kemampuan kedudukan harkat serta martabatnya 5 menetapkan bukti-bukti surat yang menjadi lampiran pembelaan terdakwa dan penasihat hukum terdakwa tetap terlampir dalam berkas berkara 6 membebankan biaya perkara kepada negara atau apabila majelis hakim yang mulia berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya semoga Allah Azza wa Jalla menuntun hakim untuk memutus perkara ini dengan seadil-adilnya Jakarta 20 Mei 2021 hormat kami tim advokasi Habib Rizik Sihab Dr. Sulis Tiawati SHMH Sugito Atmo Prawiro SHMH Ahmad Mihdan SH Aziz Yanuar SHMH MM Ahmad Holid SH Anur Pumar SH Ali Alatas SH Sumadi Admaja SH Heri Arianto SHMH Dede Agung Wardana SH Soraya SH Kamil Pasa SH Oman Sementri SH Ahmad Ardiansah SH Hujatul Bayhaki SH Dwi Heriadi SH Demikian yang mulah Kami bacakan Dari Fledoy 221 Terima kasih Majelis Hakim Yang Mulia Masih ada kesimpulan Yang akan dibacakan Hanya untuk kesimpulan Saja Untuk 5 terdakwa Karena berbeda Dengan kesimpulan Yang Habib Muhammad Rizik Sihab Yang pertama Yang kedua Mohon izin sekali lagi Bahwa Dari Keluarga terdakwa Ada yang mengantar makanan Untuk bisa masuk kembali Karena untuk makanan Timbal Mohon dibantu Dengan Homas PN Jakarta Kita selesaikan dulu Jawab-menjawabnya ya Pembelaan Baru replik Kita selesaikan dulu ya Bentar Pak Jun Masih Hakim Membacakan kesimpulan Kasus Yang 5 Ya Ya Untuk 222 ya 222 Baik Bismillahirrahmanirrahim Bat 6 kesimpulan Majelis Hakim yang mulia Jaksa penuh tukum Yang kami hormati Pengunjung sidang Yang kami hormati Bahwa berdasarkan Norma Pasar 183 KUHAP Telah diatur Sangat jelas Mengenai metode Penjatuhan pidana Yaitu Sekurang-kurangnya Dua alat bukti yang sah Dan dari Dua alat bukti tersebut Majelis Hakim memperoleh Keyakinan Bahwa Tindak pidana tersebut Benar-benar terjadi Dan pelakunya Adalah Para terbakwa Oleh karenanya Haruslah terlebih dahulu Yang dikedepankan Adalah terbuktinya Perbuatan yang Perbuatan tersebut Secara sah Bila kemudian Majelis Hakim yang mulia Dapat meyakini Perbuatan tersebut Dilakukan oleh terbakwa Tidak bisa Proses pembuktian tersebut Diakini terlebih dahulu Peristiwanya Lalu dicari-cari Melalui alat bukti Yang ada Penting juga Untuk kita jadikan Perdomaan bahwa Pembuktian dengan Menggunakan alat bukti Haruslah diperoleh Secara sah Apabila alat bukti tersebut Diajukan oleh JPU Tanpa melalui Proses yang sah Artinya tidak sesuai Dengan ketentuan undang-undang Maka hal tersebut Berarti alat bukti Yang tidak sah Sehingga tidak dapat Dijadikan dasar Dalam memutuskan pidana Dari penjelasan kami Pada bakter dahulu Telah terang dan jelas Bahwa baik Dari alat bukti Keterangan saksi Alat bukti Keterangan ahli Alat bukti suhat Petunjuk maupun Keterangan Praterdakwa Tidak ada satupun Alat bukti tersebut Yang membuktikan bahwa telah Terjadi tindak pidana Sebagaimana diatur Dan diancam Dalam pasal 160 KWP Junto Pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang kekalahan Tindakan kesehatan Dan tindak pidana Sebagaimana diatur Dan diancam pidana Pasal 82A Ayat 1 Junto 59 Ayat 3 Dan diancam C dan d Undang-Undang RI nomor 16 Tahun 2017 Tentang penerbapan Propul Nomor 2 Tahun 2017 Tentang perubahan Atas undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang organisasi Masyarakat Menjadi undang-undang Junto pasal 55 Ayat 1 ke 1 KWP Junto pasal 10 B KWP Junto pasal 35 Ayat 1 KWP Dan oleh karena Alat bukti yang terungkap Di persidangan Tidak mampu Membuktikan Peristiwa pidana Maka sudah tentu Tidak dapat Diakini Kebenaranannya Kami ulangi Maka sudah tentu Tidak dapat Diakini Kebenarannya Bahwa telah Terjadi tindak pidana Yang dilakukan Oleh terdakwa Haji Harus Hudaidila SPDI Haji Ahmad Subulubes Ali Alwi Alatas Ben Alwi Alatas Ibus Al-Hamsi Dan Malang Sohya D Berdasarkan Orang yang telah kami Sampaikan Dari bab 1 Sampai dengan bab 6 Kami selaku Penasih tukung Para pedakwa Sampai pada Kesimpulan Dan memohon Kepada majelis hakim Agar berkenan Membuatkan putusan Dalam perkara ini Itu sebagai berikut Satu Menyatakan Para pedakwa Haji Harus Subedila SPDI Haji Ahmad Subulubes Ali Alwi Alatas Ben Alwi Alatas Ibus Al-Habzi Dan Maman Suyadi Tidak terbukti Secara sah Dan meyakinkan Bersalah Melakukan tindak pidana Sebagaimana didakwakan Penuntut umum Dalam dakwaan pertama Dakwaan kedua Dakwaan ketiga Dakwaan keempat Dan dakwaan kelima Dua Mengubaskan Para pedakwa Haji Harus Subedila SPDI Haji Ahmad Subulubis Ali Alwi Alatas Ben Alwi Alatas Ibus Al-Habzi Dan Maman Suyadi Oleh karena itu Dari segala dakwaan Tiga Meluntahkan Para pedakwa Haji Harus Subedila SPDI Haji Ahmad Subulubis Ali Alwi Alatas Ben Alwi Alatas Ibus Al-Habzi Dan Maman Suyadi Segera diubaskan Dari tahanan Empat Memulihkan hak-hak Para pedakwa Haji Harus Subedila SPDI Haji Ahmad Subulubis Ali Alwi Alatas Ben Alwi Alatas Ibus Al-Habzi Dan Maman Suyadi Dalam kemampuan Kedudukan Hakat Serta matabatnya Lima Menetapkan bukti-bukti Suat Yang menjadi Lampilan Pembelaan Para pedakwa Dan penasih Tukum Para pedakwa Tetap terlampir Dalam bekas perkara Nah Membankan Biar perkara Kepada negara Atau Bila mana Majelis Hakim Yang mulia Berpendapat lain Memang putusan Yang seadil-adilnya Menurut hukum Ex aquel Dengan seadil-adilnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Jakarta 25 2021 Khormat kami Tim advokasi Ulama dan aktivis Islam Dalam kurun taktis Doktor Suri Setiwati SHMH Sugito Adma Prawiro SHMH Ahmad Mildan SH Aziz Yanwar SHMH Ahmad Khalid SH Amno Kumar SH Ari Alatas SH Sumadi Adma SH Eri Arianto SHMH Dede Agung Wadana SH Oman Sumantri SH Ahmad Ardiansa DSH Dui Haryadi SH Hujatul Bayhaki SH Dede Wulianto SH Soreya SHMH Demikian Baik Cukup ya Silahkan Dibawa Sini dulu Anunya Untuk Penuntut umum Bagaimana Apakah Mau ditanggapi Ini Mengajukan Reprik Majelis Hakim yang Terhormat Kami akan Menanggapi Secara tertulis Dalam Reprik kami Jadi kami Dikasih Skor Waktu Setengah Jam Untuk Mempersiapkan Kalian Mungkin Di Soma Tahunan Sini Sudah Terdapat Jadi Setengah Jam Majelis Hakim Dan Tepat Nanti Kurang Lebih Jam 11 Paling Kami Membacakan Kurang Lebih 10 Sampai 15 Minit Terima Kasih Jadi Menyusun Secara Tertulis Di Skor Setengah Jam Majelis Hakim Yang Mulia Mohon Ijin Kalau Bisa Tetap Dilanjutkan Kalau Memang Sudah Siap Tapi Kalau Misalnya Belum Siap Mohon Ijin Untuk Skorsing Maksimal Setempat Jam Sudah Siap Cuma Ada Pembetulan Biasanya Ada Tambahan Mohon Ijin Untuk Makanan Supaya Bisa Untuk Masuk Terima Kasih Sekarang Makanannya Dimana Belum Masuk Tolong Ya Aparat Kemanaan Ada Di situ Dianul Dikasih Tendakwa Biar dia Sarapan Diambilkan Makanannya Melalui Pemeriksaan Dulu Sudah diperiksa Sudah masuk Jadi Tidak Skor 20 menit Ya 20 menit Ya 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 Terima kasih